bernama Preston Blake dan karyawannya sedang mendaki Gunung Everest. Di saat badai salju akan menerjang, para karyawan pergi. Tetapi, Blake tidak mau pergi dan malah melanjutkan perjalanannya. Alhasil, Blake pun membeku di puncak Gunung Everest. Berita kematian Blake tersebar kemana-mana, dan di sini diketahui kalau Blake tidak mempunyai istri dan anak. Kematian Blake ini juga berdampak buruk pada perusahaan berita yang dia dirikan, yaitu Blake Media. Karena, gak ada keluarga Blake yang diwarisi perusahaan tersebut. Nah, wakil perusahaan tersebut bernama Chuck Cheddar ingin menjual perusahaan supaya dia menjadi lebih kaya. Tetapi, ini membuat 50 ribu karyawan perusahaan dapat kehilangan pekerjaan. Namun, gak lama kemudian, diketahui kalau Blake mempunyai seorang keponakan bernama Longfellow Deeds. Mengetahui hal ini, Cheddar memutuskan untuk melacak Deeds dan meyakinkannya untuk melepaskan perusahaan. Deeds pun ditemukan di kota kecil New Hampshire, bekerja di restoran pizza milik temannya. Deeds juga hobi membuat kartu ucapan yang sebenarnya dia ingin jual kepada perusahaan kartu ucapan terkenal bernama Hallmark. Tetapi, keinginannya tersebut belum tercapai. Nah, Deeds ini merupakan orang yang sangat baik dan ramah. Semua orang di kota mengenalnya, dan dia juga senang untuk memberikan pizza gratis kepada semua orang. Pokoknya, Deeds ini memiliki hati yang baik. Melihat kebaikan Deeds ini, Cheddar berniat mengambil keuntungan dengan meyakinkan Deeds supaya menjual sahamnya di Black Media ke Cheddar seharga 40 miliar dolar. Tetapi, untuk mengurus hal ini, Deeds harus datang ke New York untuk beberapa hari. Di scene selanjutnya, Deeds bersiap menaiki helikopter, dan kita bisa melihat seluruh orang kotanya hadir untuk mengucapkan selamat tinggal. Deeds pun tiba di New York. Nah, di rumah Black yang besar, Deeds langsung berteman dan dekat dengan para staff, terutama kepada pelayan bernama Emilio Lopez. Di hari-hari berikutnya, Deeds menarik perhatian masyarakat, dan Deeds juga menjadi incaran para reporter. Kita kemudian diperlihatkan keberanian Deeds, yang memukul atlet futbol kesayangan Blake karena berkata tidak sopan kepada seorang wanita. Untuk mendapat berita tentang Deeds, seorang reporter cerdas bernama Babe Bennett memutuskan untuk mendekati Deeds. Babe berpura-pura dirampok oleh rekan kerjanya, bernama Marty, di depan Deeds. Sayangnya, Deeds yang gak mengetahui Marty hanya merampok bohongan, menunjuki Marty sampai babak belur. Babe dihampiri oleh Deeds, dan memperkenalkan dirinya sebagai Pam Dawson, seorang perawat. Babe pun berhasil menggoda Deeds, dan mereka pun mulai berkencan. Saat kencan pertama mereka, Babe membohongi Deeds, kalau dia berasal dari kota kecil palsu, yang dia namai Winchesterton Feldville. Di saat kencan, Deeds diajak oleh sekelompok orang kaya yang memiliki saham di Black Media. Di sini, Deeds membacakan salah satu kartu ucapannya, tetapi malah ditertawakan sama para orang kaya. Karena mengetahui dia cuma dijadikan bahan lelucon, Deeds pun menghajar orang-orang kaya yang menertawainya. Kejadian tersebut direkam oleh Babe melalui kamera tersembunyi di pakaiannya. Nah, Babe memberikan rekaman tersebut ke pembawa beritanya, bernama Mac. Nah, Mac ini suka memutar balikan fakta, supaya berita yang dia bawakan bisa heboh. Kesokan paginya, Mac membawakan berita tentang Deeds yang dia ceritakan, kalau Deeds memukuli beberapa pria di restoran tanpa sebab. Beberapa hari berikutnya, saat berjalan-jalan dengan Babe, Deeds melihat ada kamar apartemen yang terbakar. Tetapi, pemilik kamar tersebut gak mau turun tanpa membawa kucing-kucing peliharaannya. Pemadam kebakaran yang ada di situ gak bisa memujuk si pemilik kamar. Maka dari itu, Deeds memanjat ke kamar tersebut layaknya Spider-Man dan menyelamatkan kucing dan juga pemiliknya. Babe merekam kejadian tersebut. Tetapi, lagi-lagi, Mac memutar balikan fakta dengan mengatakan kalau Deeds melempar kucing-kucing dengan sembarangan dan melakukan hal tidak senono dengan pemiliknya. Nah, saat kencan, Deeds mengajak Babe untuk pergi ke kota asal Babe. yang dia bilang tadi Winchesterton Feldfield. Tentunya, ini membuat Babe panik karena dia hanya mengarang nama kota tersebut. Akan tetapi, Deeds benar-benar menemukan kota kecil bernama Winchesterton Feldfield. Nah, di sana, mereka berjalan-jalan dan untungnya, Babe bisa berimprovisasi supaya Deeds mempercayainya kalau dia memang berasal dari kota tersebut. Akhirnya, Babe jatuh cinta dengan kebaikan Deeds dan memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang dirinya sendiri. Sayangnya, Cedar yang dibantu oleh Marty berhasil membuat Deeds mengetahui siapa Babe sebenarnya. Deeds pun kecewa karena wanita yang dicintainya telah menipunya. Dia juga mulai menyadari betapa naifnya kehidupan kota tempat dia berada sekarang. Karena sedih, Deeds yang awalnya nggak mau menyerahkan kepemilikan perusahaan akhirnya menyerahkan kepemilikan perusahaan tersebut kepada Cedar dan kembali ke kota asalnya. Dengan Deeds keluar, Cedar berencana mengadakan rapat para pemegang saham Black Media. Di sisi lain, Babe rela menghampiri Deeds ke kotanya untuk minta maaf. Nah, saat sampai, dia menanyai keberadaan Deeds kepada teman Deeds yang mempunyai restoran pizza. Tapi, teman Deeds tersebut marah karena Babe telah menghancurkan hati Deeds. Mereka pun kemudian berantem dan pertarungan dimenangi oleh Babe. Babe lanjut mencari keberadaan Deeds dengan sendirinya. Tetapi, saat berdiri di atas es, esnya retak dan Babe pun jatuh ke dalam air yang dingin. Di sini Deeds melihat Babe tetapi menganggap kalau dia sedang berusaha membohonginya lagi. Tetapi ketika Babe tenggelam, Deeds langsung menyadari kalau itu beneran dan langsung menyelamatkannya. Tetapi, meskipun begitu, Deeds masih belum bisa memaafkan Babe. Nah, karena putus asa, Babe pun kembali ke New York dan di sini, dia menemukan buku harian Preston Blake lalu membacanya. Nah, Cedar berhasil mengumpulkan para pemegang saham Black Media di mana dia meyakinkan semua pemegang saham untuk menjual perusahaan. Nah, Deeds yang mengetahui pertemuan ini membeli satu lembar saham supaya bisa ikut memberikan suara. Deeds pun naik ke panggung dan memberikan pidato kepada semua pemegang saham tentang 50 ribu karyawan yang akan kehilangan pekerjaan jika Black Media dijual. Deeds kemudian berhasil membuat para pemegang saham berbicara tentang impian masa kecil mereka dan bagaimana mereka tumbuh menjadi orang yang berbeda. Dengan ini, Deeds pun berhasil membuat para pemegang saham tidak jadi menjual perusahaan. Tapi, Cedar memiliki kendali atas mayoritas saham dan perusahaan tersebut pun tetap akan dia jual. Nah, Babe datang tepat waktu dan membacakan tulisan dari buku harian milik Preston Blake di mana Blake pernah skidip apap dengan seorang pelayannya dan mempunyai anak cowok. Oleh karena itu, penjualan saham Deeds kepada Cedar menjadi tidak sah. Nah, ternyata diketahui kalau anak dari Blake tersebut adalah Emilio Lopez yaitu pelayan di rumah Blake. Mendengar hal itu, Lopez yang hadir di situ menjadi sangat senang dan segera mengambil kendali lalu memecat Cedar karena sebelumnya Cedar selalu jahat kepadanya. Di sini, Babe dan juga Deeds berbaikan dan mulai percaya satu sama lain. Mereka berdua pun lalu pergi ke kota asal Deeds dengan Lopez memberikan hadiah perpisahan kepada Deeds sebesar 1 miliar dolar karena Deeds selalu baik kepadanya. Di akhir film, meskipun Deeds telah kembali ke rumah dan masih bekerja di restoran pizza temannya, dia mendapatkan hal yang berharga yaitu menikahi Babe dan membantu teman-temannya dengan membelikan mobil korvet untuk semua temannya. Kartu ucapan yang dia buat juga dibeli oleh Hallmark dan dicetak lalu dijual ke seluruh dunia. Lalu, film pun selesai.